Ya, gaya politik santun dan merangkul ini memang lebih tepat dan bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi PDI Perjuangan di Jawa Tengah juga sudah mendominasi. Jadi mau cari apa lagi coba? Mau cari sensasi? Buat apa? Ya, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Terus bagaimana kalau kita sudah kenal tapi justru semakin muak dan tidak sayang? Nah, gimana coba kalau ada kasus seperti itu? Nah, cerita-cerita seperti ini sudah sering kali kita temukan dalam kehidupan dunia nyata. Jadi bukan hanya sekedar cerita atau sinetron saja. Ya, karena ada juga kan ketika kita ini semakin mengenal seseorang, maka kita juga akan semakin tahu perangai atau karakter orang itu seperti apa. Benar nggak? Ya, contohnya kita sudah hampir 10 tahun ini mengenal bagaimana sosok seorang Mulyono. Ya, sekarang coba perhatikan saja. Sebagai pendukung garis keras, eh maaf, maksudnya sebagai mantan pendukung garis keras, saya sudah mantan loh ya. Ya, selama hampir 10 tahun ini saya selalu dibutakan dengan apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Intinya apapun kebijakan yang diputuskan oleh Jokowi, saya pasti akan setuju. Dan saya yakin teman-teman semua yang mantan pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Benar nggak? Jangan bohong loh ya. Ngaku saja lah, ya kan? Jadi kalau mau dihitung selama ini, kita sebagai mantan pendukungnya sudah sangat sering menutupi kekurangan atau kelemahan dari pemerintahan Jokowi. Apalagi sebagai mantan pendukung garis keras, jangankan cuma mendukung, nyawa pun siap menjadi taruhannya. Benar nggak? Kan itu yang selama ini kita lakukan sebagai mantan pendukung garis kerasnya. Ya, tapi semakin kita cinta dan memberhalakan seseorang, ternyata itu juga tidak baik dan justru membuat kita dibutakan oleh fakta-fakta yang ada di depan mata kita sendiri. Dan saya pribadi, jujur saja ya, saya sangat merasa bersyukur. Ternyata di akhir masa jabatan Jokowi, menjelang lengser ini ya, saya masih diberikan hidayah dan kewarasan dalam berpikir. Jadi kalau kita mau bongkar-bongkaran, ternyata banyak sekali sikap yang tidak konsisten yang pernah disampaikan oleh Jokowi selama ini. Ya, mungkin kalau sekali dua kali tidak konsisten, itu masih wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah lebih dari itu atau seringkali melakukan hal yang sama, apakah kita masih harus percaya dan memakluminya? Jujur saja ya, kalau saya pribadi nggak bisa melakukan itu. Nah, saya coba ambil satu contoh kasus ya. Sebelumnya Jokowi itu kan sempat mengaku bahwasannya dirinya itu tidak akan cawi-cawi soal Pilpres 2024. Tapi faktanya apa coba? Malah dia secara terang-terangan melakukan cawi-cawi. Bahkan hal itu disampaikan sendiri oleh Jokowi. Katanya, Presiden itu boleh memihak dan kampanye di Pilpres. Lah ini apa-apaan coba? Dan publik bisa menilai sendiri bagaimana cawi-cawi Jokowi saat Pilpres kemarin itu. Bagaimana ketika Jokowi melakukan pembagian bansos secara masif di banyak daerah. Ya, tidak perlu juga saya bongkar semuanya di sini. Karena semuanya itu sudah selesai. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan bukan hanya itu loh ya, tapi masih ada banyak lagi yang lainnya. Ya, kalau mau dibongkar semuanya, bisa jadi sampai besok konten saya ini tidak selesai. Nah, nampaknya untuk Pilkada 2024 juga mirip. Jadi hampir di seluruh daerah PDI perjuangan nampaknya sedang digempur habis-habisan. Tapi sepertinya ya gempuran itu lebih difokuskan di daerah Jawa Tengah. Ya, kita tahu lah Jawa Tengah ini kan kandangnya banteng. Jadi kalau bantengnya sampai tumbang, maka semakin jumawalah Mulyono dan Kroni-Kroninya. Nah, omun-omun soal Jawa Tengah ya. Jadi Jawa Tengah ini memang dikenal basisnya PDI perjuangan. Ya, hampir seluruh kepala daerah di Jawa Tengah itu adalah berasal dari PDI perjuangan. Nah, semua itu dibuktikan saat kemenangan Pilkada tahun 2020. Jadi ya, di Pilkada 2020 kemarin itu, PDI perjuangan telah berhasil memenangkan 17 dari total 21 kabupaten-kota yang menggelar Pilkada saat itu. Nah, ini menjadi bukti bahwasannya Jateng adalah memang kandangnya banteng. Dan di Pilkada kemarin, suara terbanyak juga berhasil diraih oleh kader PDI perjuangan, yaitu Mbak Puan Maharani di Dapil 5, Jawa Tengah. Nah, total perolehan suara itu hampir 300 ribu. Coba bayangkan saja. Belum lagi ada juga Bambang Pacul dan lain-lainnya. Jadi kalau bicara soal basis elektoral di Jawa Tengah, PDI perjuangan jelas masih mendominasi. Nah, belum lama ini, Puan juga memberikan arahan tuh. Jadi meskipun Jateng ini dikenal sebagai kandang banteng, namun semua kader tidak boleh sombong atau merasa jumawah. Intinya, semuanya harus tetap mengedepankan politik yang santun dan gotong royong. Ya, menurut saya arahan Mbak Puan ini sudah sangat baik dan tepat. Karena apa? Karena pihak lawan akan sangat sulit untuk menggoreng atau mencari celahnya. Ya, gaya politik santun dan merangkul ini memang lebih tepat dan bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi PDI perjuangan di Jawa Tengah juga sudah mendominasi. Jadi mau cari apa lagi coba? Mau cari sensasi? Buat apa? Nah, yang tak kalah menarik adalah soal Pilgub DKI Jakarta. Jadi dari info yang saya dapatkan, Koalisi Kim Plus yang mendukung pasangan RK itu ternyata sudah tidak solid lagi alias sudah retak. Ya, ibarat kaca kena goncengan sedikit saja maka akan pecah. Nah, begitulah kondisi Kim Plus saat ini. Makanya ya Sahroni kemarin itu buru-buru ditarik mundur sebagai ketua tim SES RK oleh Nasdem. Ya, sebenarnya ditariknya Sahroni itu bukan karena soal pendanaan saja. Tapi juga karena di internal Kim Plus sendiri memang sudah tidak solid alias sudah retak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat Kim Plus di Pilgub DKI Jakarta itu tidak solid lagi? Jadi ya, selain karena rekam jejak RK yang membuat dirinya itu sulit diterima oleh warga DKI Jakarta, ternyata pertemuan antara Puan, Prabowo, dan Pramono di Istana Negara kemarin itu telah membuat anggota Kim Plus jadi semakin tidak pede alias goyah. Ya, ibarat belanja online, kelihatannya sih barangnya itu bagus dan istimewa. Eh, gak taunya setelah dibeli banyak sekali minusnya. Makanya ya Nasdem yang menangkap signal itu ya, kemudian menyatakan mundur sebagai ketua tim SES pemenangan RK. Ya, pada intinya mereka semua yang ada di Kim Plus itu terpaksa harus menuruti nasihat dari Pak Lura. Kan itu intinya. Dan kabar yang mengejutkan lagi adalah di internal koalisi Kim Plus itu sendiri, ternyata ya sudah ada yang menyatakan mereka ini siap untuk mendukung pasangan Pramono Rano. Loh, 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 gak bahaya, tak? Ya, meskipun dukungan itu tidak disampaikan secara resmi loh ya. Namun dari sini saja sudah dapat dipastikan tuh bahwasannya gerbong koalisi Kim Plus itu ternyata sudah tidak solid lagi alias sudah retak. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silahkan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan salam Fufu Fafa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.